Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Nama saya Nafis Jadi ingin menjelaskan sedikit nama saya terhadap Puan prestasi sendiri Itulah sebuah kata hukum yang digunakan untuk Merujuk pada pelanggaran suatu kontrak Oleh salah satu pihak yang menyebabkan kinerja Yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam kontrak tersebut Dalam konteks hukum berdata Puan prestasi sendiri mengacu pada ketidakmampuan Atau ketidakmauan salah satu pihak untuk memenuhi kewajiban Yang telah disepakati dalam suatu kontrak juga Hal ini bisa mencakup gagalnya Untuk melakukan tindakan yang telah dijanjikan Melakukan tindakan yang bertentangan dalam kontrak Atau tidak menyiap standar kualitas yang telah disepakati Ada beberapa contoh puan prestasi Itu adalah meliputi tentang keterlambatan penyelesaian Kualitas produk yang lumayan buruk Ketidakpatuhan terhadap syaratan kontrak Pelanggaran hak kain intelektual Kemudian adanya penolakan untuk berminta Nah konsekuensi dari one prestasi sendiri Bervariasi terlantau pada hukum yang berlaku Dan keterlambatan yang terdapat dalam kontrak Namun beberapa kemungkinan konsekuensi Termasuk penghentian kontrak Ganti rugi, pemulihan, penghentian pembayaran Nah dalam situasi one prestasi sendiri Seringkali solusi yang diinginkan adalah penyelesaian damai Dimana kedua belah pihak mencoba menyelesaikan sengketa Tanpa melibatkan pengadilan Namun jika penyelesaian damai tidak mungkin Pihak yang dirugikan dapat mengajukan tuntutan Di pengadilan untuk menegakkan hak-hak mereka Sesuai dengan kontrak dan hukum yang berlaku Sekian dari saya terima kasih